Intro Dengan tegas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Sampaikan komitmen Indonesia Wujudkan Asia Tenggara yang damai Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Menyampaikan komitmen Indonesia Untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang aman, Damai, dan sejahtera Serta disegani oleh kawasan lain Menteri Pertahanan menyampaikan komitmen Indonesia itu Saat menghadiri pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Retreat Di Bangkok, Thailand Pada hari Minggu kemarin Menurut Menteri Pertahanan RI ASEAN merupakan potensi kekayaan alam yang luar biasa Sehingga sejak dulu Selalu menjadi magnet kepentingan kekuatan global Selain itu Perairan ASEAN Juga merupakan urat nabi Tanportasi dan perdagangan dunia Namun Potensi wilayah laut di Asia Tenggara Akan sulit dikembangkan Dan dimanfaatkan secara optimal Jika tidak ada proteksi Serta jaminan keamanan dan keselamatan Dari masing-masing negara anggota ASEAN Kata Prabowo Sudianto Di hadapan sejumlah menahan se-ASEAN Di tengah situasi dunia internasional Yang penuh dengan ketidakpastian Kata mantan dan jenko pasus itu ASEAN harus tetap menjaga komitmen Dan koneksitasnya Bagi kesejahteraan bersama Guna mewujudkan hal tersebut Kata dia ASEAN harus memiliki kerjasama yang tangguh Dan dapat diandalkan Tidak mudah diceraiberikan Oleh kepentingan sesaat Serta perlunya memelihara komitmen Terhadap piadam ASEAN ASEAN tidak boleh terpecah belah Dan terpolarisasi Yang akan mengakibatkan konflik dan perpecahan Indonesia secara tegas menentang Invasi negara dalam bentuk apapun Dan di wilayah negara manapun Khususnya di Asia Tenggara Ujar Menteri Pertahanan Prabowo menegaskan Keyakinan akan kekuatan ASEAN Harus dimulai dengan kemandirian ASEAN Khususnya bidang pertahanan diantaranya Meliputi kerjasama pengamanan laut perbatasan Penyelesaian sengketa perbatasan Industri pertahanan dan bidang lainnya Harus mengutamakan selalu sentralitas ASEAN Kerjasama ASEAN dalam kerangka ADMM Plus Kerjasama Malaka Street Patrol Trilateral Indomalpi Di wilayah Laut Sulu dan Sulawesi Pertukaran informasi strategis ASEAN Or ACE Melalui mekanisme AD ASEAN Direct Communication Infrastruktur Telah menunjukkan kepada dunia internasional Tentang komitmen ASEAN Bagi terwujudnya kawasan yang tangguh Aman, damai, dan sejahtera Terima kasih sudah menonton! Terima kasihcultural Terima kasih.